Brimo Polda, Sumatera Utara menyita 16 ton bawang merah ilegal Senin sore. Petugas juga menangkap 4 orang yang terdiri dari sopir dan kernet dua truk ini. Truk ditangkap saat melintas di Jalan Medan Binjai, Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan, bawang merah yang diselundupkan berasal dari Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui pelabuhan kecil Aceh Tamiang. Untuk diketahui bahwa barang ini berasal dari Malaysia yang tidak ada izin, tidak ada dokumen, tidak ada dokumen papian, tidak ada. Kemudian kita lakukan penindakan dan sudah dilakukan pemeriksaan, ada 4 orang, baik kernet maupun sopir. Polisi kini mencari si pemilik usaha yang masih buron. Rencananya bawang merah ini akan dijual di wilayah Aceh serta Sumatera Utara, mengingat masih tingginya harga bawang di wilayah tersebut. Pelaku beserta bawang merahnya kini ditahan di Polda, Sumatera Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.